Ya, ini kan kita belum tahu, ini ada pasalnya kan ada 3 tuh, 372, 378, contoh 263. Nah 263 kan lebih berat itu 6 tahun. Jadi kita lihat dulu Pak, kita belum tahu nih sampai di mana ininya. Nanti kita kabarin lagi. Jadi pasal yang dipakai untuk kemarin pemberitahuan, pasal berapa? Pemberitahuan berapa? Yang terkapan? Tiga pasal tersebut. Tiga pasal tersebut. Ini kan OI tadi pagi, sudah datang ya untuk pemeriksaan dan didengar keterangannya sebagai tersangka. Dari pagi jam 9 pagi, yang didampingi oleh Mbak Dian tadi ya, karena saya baru datang. Memang untuk keterangannya, sebelumnya kan ada saksi-saksi dan bukti-bukti yang mengarah juga kepada Mbak OI sebagai tersangka. Dalam hal ini saya juga menegaskan bahwa OI ini kan tidak sendiri dan ini juga ada keterlibatan daripada Ibu Agustin. Dalam hal ini kita juga sudah menyerahkan bukti-bukti keterlibatan Ibu Agustin ikut turut serta dalam hal ini. Jadi kalau OI sebagai tersangka, saya minta kepada penyidik dan kepada kepolisian agar Ibu Agustin juga sebagai tersangka karena diduga dia melakukan bersama-sama dengan OI. Jadi begitu. Kita juga sudah menyerahkan bukti-bukti keterlibatan daripada Ibu Agustin. Kalau Mbak Dian mungkin bisa disampaikan. Iya, tadi saat pemeriksaan Mbak Olivia juga dalam keadaan kurang-kurangnya, kemudian dari penyidik sudah mengarahkan untuk pemeriksaan di dokes. Ternyata di dokes juga hasilnya adalah Mbak WI cakep untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan hari ini dilanjutkan, tapi masih kurang lebih, tadi masih 20 pertanyaan terkait ya masih mendalaman dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya dan juga terkait bukti yang baru kita serahkan ke penyidik tadi. Tadi datang jam berapa Pak? Terkait keterlibatan Ibu Agustin. Tadi kita disini dari jam 9 sebenarnya, cuman mulai penyidikan itu jam 11. Bu, mungkin saya berhasil sedikit. Sejak 2 hari yang lalu ya, dapat panggilannya, 2 hari yang lalu itu sekitar tanggal 9, kita terimanya tanggal 9. Jadi hari ini, OI saya katakan walaupun kurang sehat, saya katakan wajib untuk hadir. Karena untuk pemeriksaan ini, jadi apapun mau sakit, saya bilang harus hadir. Karena untuk kooperatif ya, seperti itu. Mungkin bisa dijelasin sedikit keterlibatan Ibu Agustin seperti apa sih? Keterlibatan Ibu Agustin itu seperti pengrekrutan kepada beberapa orang, jadi sebenarnya ini OI tidak sendiri. Jadi OI itu, kalau tidak ada Ibu Agustin yang merekrut begitu banyaknya, itu OI nggak akan seperti ini. Kan gitu, jadi dia yang merekrut. Dan keterlibatan Ibu Agustin banyak sekali. Fakta-faktanya ada. Semua kita udah serahkan kepada pengidik. Bu, artinya kalau dilakukan sebagai tersantar, kalau Ibu Poi sendiri mengaku bersalah nggak sih Ibu? Sejauh ini. Kalau untuk bersalah, Pak, ini sih belum ada ya, tapi dia selalu mengatakan dia tidak sendiri. Seperti itu. Dan ini dilakukan bersama-sama, bersama Karnu, juga dengan Ibu Agustin. Jadi, yang namanya pelapor, itu sebenarnya sama keterlibatannya. Nah, jadi kita minta kepada penyidik untuk membuka semuanya secara tuntas dan terang benderang, dan tidak ada yang ditutup-tutupin. Jadi, siapapun dalam hal ini, walaupun dia pelapor, kalau dia ada ikut serta dalam hal ini, pasal 55 ya, dia ikut serta, jadi dia harus juga menjadi tersangka. Kan begitu. Jadi, adil. Mbak, ini sebagai tersangka ya, maksudnya ada kemungkinan bakal di langsung di tahan atau gimana? Saya pernah tahu, itu wenang daripada penyidik ya. Kalau di tahan, apakah akan mengajukan? Jelas. Kalau yang namanya kita sebagai kuasa hukum, wajib dong untuk mengajukan penangguan penahanan. Tetapi, itu kan domennya kepolisian ya, diterima atau tidaknya, seperti itu. Kalau suaminya berarti masih di statusnya saksi ya? Orangnya masih di status sebagai saksi. Masih sebagai saksi. Ibu, apakah OI ada rencana untuk mengembalikan semua uang korban, Ibu? Bagaimana? Karena dalam hal ini, rancu. Uang korban ini berapa? Karena dari Ibu Agustin itu, menurut OI, itu dia hanya terima 25 juta per orang ya. Tetapi kan di dalam surat pengakuan penitipan uang itu, misalkan nih 50 juta. OI bilang dia hanya terima 25, sisanya itu Ibu Agustin, seperti itu. Nah ini yang harus kita klirkan, seperti itu. Iya, jadi ya seperti, sepertinya ini masalah ini seperti MLM ya, jadi dia membawa, dapat keuntungan seperti itu. Khusus nanti kalau Rafli sendiri gimana? Ini kan baru OI doangin tadi yang katanya di... Kalau Rafli, buat suami yang mau belajar kan? Belum ada. Belum ada. Kita fokus ke yang OI ya, karena ini masalahnya yang diperiksa saat ini OI. Jadi untuk Rafli nanti dulu, mohon maaf ya. Nah penetapan tersangkali, kapan mbak? Di bawah barang bukti ini apa aja? Untuk memperiksaan tersangkali. Mbak, maksudnya barang bukti siapa? Ada lagi yang di bawah? Barang bukti yang kita bawa ini adalah keterlibatan Ibu Agustin. Dalam seperti chatting, dia mengatakan bahwa kepada, ini maaf ya, kepada di dalam grup, dia ada grupnya. Dia mengatakan bahwa, eh kalian yang ikut di sini, yang nama-namanya sudah masuk di dalam CPNS ini. Anda yang sudah bekerja di swasta, tolong keluar aja. Disuruh resign. Itu artinya apa? Artinya dia meyakinkan bahwa orang-orang ini keterima. Padahal kan ini belum diterima. Yang anehnya lagi, orang belum ada tesnya, tapi dia katakan sudah diterima. Kan begitu. Seperti ada pelantikan. Seperti itu. Bu, diterimakan sebagai tersangkali ini disingkat-singkat kari apa? Tanggal 8 atau 9? Tanggal 9 kita terima surat penetapannya. Bu, apakah ada bukti keperlibatan aliran dana yang diterima sama Ibu Agustin? Sehingga dia terlibat juga. Ya, ada, 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 udah kita serahkan juga kepada penyidik bahwa Ibu Agustin juga menerima uang dari transporan dari OI dan juga ada saksi yang melihat bahwa Ibu Agustin setiap ada, ada, seperti apa, seperti ada yang misalkan Mbak ini yang datar, itu ketemu, terus mereka berdua itu yang saksi ini ngelihat, gitu, dibagi. Berapa persen itu? Nah, cuman kalau persen mohon maaf juga kita nggak sampai ke sana karena saksinya mengatakan dia melihat, gitu, ada bagi-bagi seperti itu. Bu, bisa ditebasin lagi, berarti setiap beberapa korban itu yang dibawa oleh Agustin, dia menerima uang daripada hasil, daripada keuntungan. Terima komisi gitu, Bu? Komisi. Ya, saya kurang tahu sampai kesananya ya, apa komisi atau apa, kita nggak ngerti. Nantilah, penyidik nanti ya, yang... Yang jelas ada bukti. Yang jelas ada bukti. Keterlibatannya ada. Bu, dukungan suami mungkin temanin OI pemeriksaan, Bu? Untuk suami, saya nggak tahu ya. Jangan ditanya dulu nih. Kita kan bicaranya OI. Jadi... Yang jelas dukungan, namanya suami, pasti dukung istrinya ya. Mau seperti apapun, ya pasti didukung. Didukungnya untuk moral lah. Paling nggak, ya harus kuat, semangat. Ya harus diterima lah. Dalam hal ini ya, apa yang kita lakukan, saya juga sebagai pengacara, saya juga bicara sama OI. Jadi, apa yang kita perbuat, kita harus bisa bertanggung jawabkan seperti itu. Betul-betul, kalau yang diklaim oleh perban kan kerugiannya mencapai berapa miliar ini, kalau yang direkening OI juga sesuai segitu, Pak Jumteng? Jadi begini, menurut berita bahwa kerugiannya 9,7. Faktanya, di dalam, ini ya di sini ya, di penyidikan. Ini yang kita ketahui hanya 570, dan pelapor itu hanya, ya, 570 juta, dan pelapornya hanya 11 orang. Seperti itu. Jadi, di berita itu 9,7, saya juga nggak mengerti bagaimana lawyer sebelah sana mengatakan bahwa kerugiannya 9,7. Nah, itu nanti kita pembuktian di mana. Dan korban 225, faktanya hanya pelapor ini hanya 11 orang. Dan memang direkening 570 juta. Kalau rekening, kita nggak ngerti, karena ini kecampur. Saya bukan update untuk memeriksa itu. Ya, Bu, dari ancaman hukumannya kan yang diterapkan itu kasar 378 itu, itu di atas 1 tahun atau di atas 5 tahun. Kalau pengacara sendiri, gimana, Bu? Apakah sudah mempersiapkan kemungkinan terburuk OI atau kepenanganan atau sebagainya itu? Ya, ini kan kita belum tahu. Ini ada pasalnya kan ada 3 tuh. 372, 378, contoh 263. Nah, 263 kan lebih berat itu 6 tahun. Jadi, kita lihat dulu, Pak. Kita belum tahu nih sampai di mana ininya. Nanti kita kabarin lagi. Tapi pasal yang dipakai untuk kemarin pemberitawan, pasal berapa ini? Pemberitawan berapa ini? Yang untuk penegas penatapan. Tiga pasal tersebut? Iya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.